Tentara Rusia dilaporkan berusaha semakin menekan Donbass. Kawasan yang terletak di Ukraina Tenggara itu menjadi sangat mengkhawatirkan saat pasukan Ukraina berupaya membebaskan wilayah Kharkiv. Bahkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menghancurkan wilayah industri Donbass hingga rata. Di sana seperti neraka, ini tidak dilebih-lebihkan, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam sebuah pidato. Presiden berlatar belakang komedian ini menuding Moskow melancarkan pengeboman dengan cara yang tidak masuk akal dalam meningkatkan serangannya. Serangan terus terjadi di daerah Odessa, di kota-kota di Ukraina Tengah, Donbass hancur sepenuhnya. Papar Presiden Zelensky, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!